Dan salah satu tuduhannya kan, mereka mau menyebarkan, apa ya? Fikih waria pada saat itu, fikih. Ya, fikih waria mau melegalkan perkahwinan sejenis, gitu kan. Kemudian di komunitas itu juga, apa ya, aksi atau perilaku berminum-minuman kelas. Iya, iya, iya. Menjadi hal yang lumrah. Selama Ustadz mendampingi mereka, memang ada indikasi-indikasi ke arah itu, seperti yang mereka tuduhkan itu waktu itu. Yang pertama saya tanggapi itu, tuduhan-tuduhan itu. Fikih waria itu nggak muncul dari pesantren. Walaupun ketika itu kita mengatakan, ya bagus, no, kalau ada. Justru itu muncul, saya nggak mungkin ya, apa boleh saya sebutkan kampusnya mana misalnya, yang seperti itu. Justru itu muncul dari salah satu fakultas kampus tertentu. Dan kemudian kampus tertentu dari Jawa Tengah. Menawarkan, gimana kalau kita bikin fikih waria. Ya kita mau ngomong apa, kalau mereka mau bikinnya silahkan aja. Walaupun saya secara pribadi, para itu juga iya. Kalau ada fikih wanita, kenapa emangnya kalau kita bikin fikih waria. Fikih laki-laki saya nggak tahu ada atau tidak seperti itu. Atau fikih apapun lah. Toh, fikih minoritas juga ada sekarang. Jadi maksud saya, tapi fikih yang dimaksud di sini itu bukan fikih hanya sekedar hukum halal-haram. Tapi adalah memahami. Jadi fikihnya sebenarnya artinya nggak pemahaman ya. Nah, kembalik yang tadi fikih itu, itu memang salah satu alasan mereka. Hanya saja memang kenapa kemudian heboh mereka. Karena saya nggak tahu ya, menurut saya sih termasuk media pada saat itu saya sebutkan kalau itu Panjimas. Panjimas itu kan provokatif banget isinya itu pada saat itu. Kayaknya sekarang juga masih bisa diakses kayaknya itu. Waria semakin merajalela. Pesantren waria semakin merajalela membuatnya tahu fikih waria untuk melegalkan pernikahan sejenis. Saya bilang, pernikahan sejenis itu menjadi hal yang tidak mungkin sampai sekarang. Dan kita nggak pernah, apa bahasanya itu ya, tidak pernah membahas itu. Karena nggak mungkin, untuk sampai sekarang itu nggak memungkinkan banget seperti itu. Sehingga memang yang memframe itu justru saya berani mengatakan itu Panjimas pada saat itu. Karena kita nggak pernah bicara tentang itu. Dan diantara teman-teman juga mengatakan, oh kita bisa dapat KTP aja sulitnya minta ampun gimana mau menikah. Oh kita bisa ibadah aja lu udah susahnya minta ampun gimana yang lain-lain seperti itu. Itu yang pertama kalau tentang fikih waria itu. Yang kedua tentang, apa tadi tuduhannya? Minuman-minuman keras ya. Saya nggak tahu. Maksud saya, saya nggak tahu itu adalah gini. Karena saya nggak bisa hidup di sana. Tapi memang teman-teman mengakui bahwa itu pernah ada yang bawa. Tapi jangan pernah mengatakan itu pesta miras. Bahwa mungkin kita kecolongan, ada yang mungkin yang bawa. Kan itu rumah pribadi juga, Mas, sebenarnya. Saya nggak tahu apakah memang benar. Tapi kalaupun itu terjadi, apa bedanya dengan pesantren yang lain? Emang pesantren-pesantren yang lain bebas dari apa? Kriminal. Mohon maaf, sama aja. Pesantren dimanapun yang namanya kriminal tetap aja. Barusan dijombang kan? Kienya makan. Melakukan pelecehan seksual terhadap santrin. Apakah kemudian kita ingin mengatakan bahwa pesantren semuanya sebagai ladang untuk kerasan seksual? Nggak juga. Apakah kemudian kita akan menuntut pesantren itu ditutup? Ya, nggak juga. Jadi hal-hal semacam itu saya pikir, Mas, tuduhan-tuduhan itu ada yang saya berani itu menyanggahnya. Tapi ada yang saya tadi tentang minuman keras, saya nggak tahu apakah memang ada. Tapi saya yakin karena memang teman-teman waria memang banyak yang minuman kerasnya lumayan kencang, rokoknya lumayan kencang, dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih.